Hai taib bismillahirrahmanirrahim ikhwanifiddin kembali kita lanjutkan belajar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dari kitab is'ad al-bariyah bisharhil khulasat al-bahiyah fi tartibi ahdati sirotin nabawiyah Hai baik sekarang kita masuk ke ad-darsu asani ya di pdf-nya silakan dibuka di halaman 19 bagi yang belum punya pdf-nya nanti kita akan cantumkan link untuk download kitabnya atau bisa hubungi ke atau bisa antum tulis komentar di video ini baik ad-darsu asani jadi di pelajaran pertama kemarin ya jadi ada tiga pertemuan atau empat pertemuan kemarin disitu kita mempelajari pelajaran yang pertama membahas pelajaran yang pertama sekarang kita masuk ke ad-darsu asani lanjutan dari pelajaran yang pertama baik jadi apa yang akan kita baca sekarang ini adalah tafrik tafrik katanya transkripsi ya ucapan atau ceramah yang disampaikan oleh penulis yang kemudian ditulis menjadi sebuah kitab itulah yang akan kita baca sekarang jadi kita tidak membaca kitabnya tapi kita membaca syarah dari kitab yang mana yang mensyarah ini langsung penulisnya sendiri ya jadi ini adalah perkataan ketika beliau menyampaikan sebuah daurah membahas syarah disitu kemudian ya apa yang boleh disampaikan itu dibukukan seperti ini baik kita mulai penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu alal mab'uthi rahmatan lil'alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ini mukaddimah dari beliau selamat datang bagi kalian wahai sekumpulan orang-orang yang baik dan penuh dengan keberkahan ini adalah pelajaran yang kedua dari pelajaran-pelajaran tentang syarah nabi yang diambil dari kitab is'adul bariyah is'iratin nabawiyah wa fi hadat dars di pelajaran ini insyaallah ta'ala nata'arrafu sawiyan ala hadisati bahira ar rahib wa harbil fijjar wa hilfil pudul wa zawajin nabi sallallahu alihi wa sallam min khadijata radiyallahu ta'ala anha wa akhtila fi kureish fi man yadau ul hajar al aswada makanahu wa ba'di alamati nubuwatin nabi sallallahu alihi wa sallam wa khalwatin nabi sallallahu alihi wa sallam bigori hira syahra ramadhan ia ta'abbadu fi wa ru'iya an nabi sallallahu alihi wa sallam almanamiyah qobla mab'atihi ini adalah pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang bersama-sama nanti kita akan mengenal tentang hadisati bahira tir rahib tentang kejadian atau peristiwa kisahnya si bahira ya seorang rahib kemudian kita akan berbicara nanti tentang perang pijar juga tentang hilfil pudul tentang pernikahannya nabi dengan khadija juga perselisian orang Quraish siapa yang meletakkan hajar aswad dan beberapa tanda kenabian nabi juga akan ada pembahasan tentang khalwatnya nabi sallallahu alihi wa sallam bigori hira pada bulan ramadhan dan mimpi nabi sallallahu alihi wa sallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi jadi kita ini masih di awal sekali dari urutan atau rangkaian kisah perjalanan hidup baginda nabi sallallahu alihi wa sallam hadha mujmalul ahdath wa ilaikum utafsir itu secara umum kejadian-kejadian yang akan kita pelajari wa ilaikum utafsir maka sekarang kita akan melihat perinciannya beliau mengatakan lammabalagan nabi sallallahu alihi wa sallam ashaniyata ashrata tadkala nabi sallallahu alihi wa sallam sudah masuk usia 12 tahun jadi di pelajaran sebelumnya kisah perjalanan nabi baru sampai di usia 11 tahun sekarang kita masuk ke usia beliau yang ke-12 apa yang terjadi di sini kharajabihi ammuhu kharajabihi artinya kharajama'ahu ammuhu abu talib pamannya abu talib keluar membawa nabi sallallahu alihi wa sallam ila syam ke negeri syam negeri syam bagian utaranya makkah dan madina kalau sekarang ada suriah disana ada yordan itu semua dinamakan negeri syam zaman dahulu wa ma'ahum asyiahun min kuraish bersama mereka selain pamannya abu talib itu ada juga disitu pembes orang-orang tua dari kalangan kuraish orang-orang yang sesepuh di perjalanan ke syam ini mereka melewati rumah seorang ahli ibadah beragama nasrani ahli ibadah dalam agama nasrani itu namanya rahib pendeta begitu ya dia berdiam diri di rumah tersebut ketika mereka sudah dekat ke rumahnya si rahib ini yaitu abidun nasoro seorang ahli ibadah di kalangan nasrani nazalu pahallu rihalahum mereka istirahat disitu singgah disitu dulu pahallu rihalahum karena rumahnya ini ada pepohonan di sekitarnya jadi nyocok untuk tepat berteduh sebelum melanjutkan perjalanan kembali pahallu rihalahum artinya mereka pun menambatkan kunta tunggangan mereka barang bawaan mereka diturunkan semua berisirah disitu paharajar rahibu ilayhim maka keluarlah si rahib tadi yaitu bahayro ini dia keluar menemui kelompok dagang yang datang ini kelompok kafilahnya Abu Talib dan orang-orang Quraish ini padahal sebelumnya bahayro ini gak pernah keluar untuk menyambut siapapun yang datang ke situ tapi tumbin pada kali ini bahayro datang keluar menyambut mereka wabayna mahum yahilluna rihalahum ja'ala rahibu yatakhallalahum hatta ro'an nabiya sallallahu alaihi wa sallam fa'akhoda biyadihi saat kala orang-orang Quraish sedang sibuk untuk menurunkan barang dagangan untuk siap-siap beristirahat si rahib ini dia mulai mencari-cari sesosok orang di sekelompok orang yang datang ini jadi dilihat satu persatu yatakhallalahum masuk ke barisan rombongan itu kemudian lihat kayak mencari seseorang begitu hatta ro'an nabi sallallahu alaihi wa sallam sampai kemudian dia menemukan nabi fa'akhoda biyadihi pada sebelumnya belum pernah ketemu dengan nabi kemudian bahayro memegang tangan nabi wakola hadha sayyidul alamin maka bahayro mengatakan ini adalah penghulunya alam semesta hadha rasulu rabbil alamin hadha rasulun rasulu rabbil alamin ini adalah utusan rabb semesta alam ya ba'athuhullahu rahmatanil alamin Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta jadi berdasarkan tanda-tanda yang dia ketahui dari ajarannya nabi isa nabi nabi yang akan datang itu cirinya begini begini dan semua itu dia dapati ada pada diri nabi kita sallallahu alaihi wa sallam maka kemudian orang-orang yang sepuh di kalangan Quraish orang-orang Quraish yang sepuh itu mengatakan ma'ilmuka apa yang kamu ketahui kenapa kok kamu mengatakan dia ini adalah sayyidul alamin anak kecil ini masih usia 12 tahun maka kata bahiro inna kum hina asyraptu minal aqabah lam yabakwa syajarun wala hajarun illa kharrasajida ini tanda kenabian beliau ya kata bahiro si rahib ini sungguhnya ketika kalian asyraptu minal aqabah ketika kalian sudah mendekati daerah namanya aqabah ya aqabah itu bagian luar kota maka ya bagian luar kota maka ketika kalian keluar melewati aqabah ya setelahnya lam yabakwa syajarun tidaklah ada sebuah pohon wala hajarun tidaklah ada batu-batuan kecuali semuanya tunduk ya semuanya kharrasajidan semuanya merunduk ya wala yasjudani illa ninabiyin dan pohon serta batu-batuan itu tidak akan ya tidak akan pernah bersujud kecuali kepada seorang nabi jadi pohon bersujud batu-batu semuanya bersujud kefiah bersujudnya bagaimana Allah ta'ala alam tidak disebutkan disini dan juga tanda bahwasanya dia benar seorang seorang sayid seorang utusan adalah adanya khatamin nubuah stempel kenabian yang berada di di atas pundaknya sebelah kiri sebesar buah apel dikatakan sebesar telur burung untak kemudian kembali si rahib ini masuk ke dalam rumahnya menyiapkan makanan padahal sebelumnya ngomong aja gak pernah dengan orang yang lewat tapi sekarang ini malah menyiapkan makanan diundanglah orang Quraish untuk masuk ke rumahnya rahib masuk semua orang Quraish kecuali Nabi kita ditugaskan untuk menjaga barang-barang untuk mengembalakan untuk menjaga unta-unta biar gak kabur dan sebagainya karena masih kecil jadi rahib padahal mengatakan kepada orang Quraish semua kalian harus masuk semua kalian masuk tua, muda, besar, kecil masuk semua untuk makan jangan tersisa seorang pun itu kata si rahib tapi Nabi malah ditugaskan oleh mereka karena masih kecil sekali ditugaskan untuk jaga barang disitu maka mereka semua masuk ke rumahnya rahib kecuali Nabi Nabi ditugaskan untuk mengembalakan unta-unta mereka maka rahib mengatakan arsilu ilaih jemput dia faakbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka datanglah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah si rahib wafaukahu sahabatun tudilluhu dan di atas kepala beliau ada awan yang menaunginya bukan pas di atas kepalanya tentunya ya maksudnya bayangan panas itu tidak mengenai beliau karena ada awan kemanapun beliau berjalan walammak taroba wajadahum kutsabakuhu illa zillus syajarah falamma jalasa malazillus syajarah alaihi sallallahu alaihi wasallam nah tatkala beliau mendekat wajadahum kutsabakuhu illa zillus syajarah ya jadi mereka sebelum masuk ke rumahnya si rahib ini duduk-duduk di pohon mana pohon ini disebutkan sebagai ribat masih ada sampai sekarang ya pohonnya besar rindang disitu dekat rumahnya si wahiro ini mereka duduk semua disitu dibawah bayangan pohon tadi akan tetapi karena nabi terlambat datang gak dapat tempat duduk yang berada dibawah tempat yang adem ya gak kena sama bayangan itu maksudnya ya mereka semua sudah mengambil posisi ya memenuhi bayangan dari pohon tersebut tidak tersisa tempat duduk untuk nabi maka tetalah nabi duduk di dekat mereka tempat yang panas yang tidak ada bayangan pohon disitu cahaya pohon atau bayangan pohon itu malah bergeser condong kepada beliau ya condong kepada beliau yang tadinya cahaya apa namanya bayangan pohon itu menungi orang-orang kuraish sekarang ini condong kepada nabi ya bayangan pohon itu condong ke dia gitu maka rahib bersumpah untuk mencegah ya orang-orang kuraish pergi ke biladir rum untuk menjukan perjalanan mereka ke syam ke negeri orang romawi orang kafir intinya disana jangan gak jadi pergi jangan bawa nabi ini kesana ya jangan bawa dia kesana karena orang romawi kalau melihat nabi nanti dan mereka tahu apa yang saya ketahui dari ciri-ciri yang ada padanya maka dia pasti akan membunuhnya ya tiba-tiba menolehlah si rahib ini tiba-tiba menoleh ke belakang dan ada tujuh orang datang dari orang romawi barusan dia omongin jangan pergi ke negeri orang romawi karena pasti mereka akan bunuh nabi nanti tiba-tiba datanglah tujuh orang orang romawi maka rahib ini pun menyambut mereka bukhair pun menyambut mereka apa ada perlu apa apa yang menjawabkan kalian datang maka tujuh orang romawi tadi mengatakan jadi berita tentang kebangkitan nabi ini sudah tersebar di telinga mereka jadi orang-orang romawi ini mengatakan yang tujuh orang tadi sesungguhnya nabi yang telah disebutkan atau diajarkan di dalam kitab-kitab kita katanya dia akan keluar pada bulan ini jadi perinci sekali disebutkan di dalam kitab injil itu bahwasanya nabi kita s.a.w. akan keluar pada bulan ini jadi orang romawi pun mengantisipasi kita cegat di bulan ini kita bunuh dia di bulan ini ketika dia keluar karena mereka tidak mau nabi dari kalangan kalangan bukan orang romawi maka tidak ada satu jala pun satu jalan pun ya kecuali disitu ada orang-orang yang ditugaskan oleh orang romawi mengawasi setiap orang yang lewat diperiksa setiap orang yang lewat kan ada banyak jalur untuk ke romawi atau untuk ke Syam itu jadi setiap jalur itu ada orang yang mengawasi setiap orang yang lewat diperiksa ya dan tujuh orang ini termasuk yang ditugaskan untuk memeriksa jalur yang melewati rumahnya rahib bahira ini ya romawi mengutus pasukan banyak di setiap jalur yang ada mereka mencari-cari nabi s.a.w karena berdasarkan apa yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka bahwasannya nabi kita s.a.w akan keluar di bulan ini maka disembunyikanlah dialihkanlah mereka itu dari nabi s.a.w kemudian setelah mereka tujuh orang romawi tadi pergi melanjutkan pencariannya ya abu talib pun rahib ini pun bersumpah kepada abu talib untuk mengembalikan nabi s.a.w ke maka akhirnya dikembalikanlah ke maka gak jadi pergi ke ke syam ya disembunyikan dalam sebagian riwayat ya kofilah tetap berjalan ke ke syam lanjutkan perjalanan akan tetapi nabi berserta beberapa orang kembali ke maka lagi baik ini dia berita kejadian yang berkaitan dengan rahib bahira baik insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya kejadian harbil fijjar perang al fijjar antara suku kurais dan suku hawazin insyaallah akan kita bahas padahal kesempatan selanjutnya sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit kita bahas agar tidak terlalu memberatkan tidak terlalu membosankan jadi kita bikin videonya sedikit demi sedikit untuk memudahkan untuk memerojaah nantinya baik allahu ta'ala alam wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wasabi wassalam wa akhiru dakwana alhamdulillah irabbil alamin